Politisi yang juga pengusaha Yusuf Hamka menyatakan mundur dari kepengurusan Partai Golkar Keputusan ini hanya berselang satu hari dari mundurnya Ketua Umum Golkar Air Langga Hartarto Pria yang sering disapa Baba Alun itu mengatakan pengunduran dirinya dari Partai Golkar karena menilai politik terlalu keras dan kasar Tidak pantas dengan karakter saya, tidak pantas Dan saya lihat dengan Air Langga mundur ini satu momentum karena Air Langga mundur pasti ada satu alasan besar yang kita nggak tahu Kata Yusuf Hamka, dikutiposkota.id dari antara Senin 12 Agustus 2024 Akan tetapi buat saya, ya saya cukup tahu dan saya cukup mengerti Saya tidak ingin main kasar dan saya tidak ingin main keras, katanya Meski demikian Yusuf Hamka membantah bahwa momentum mundur yang diambilnya disebabkan pengunduran diri Air Langga sebagai Ketua Umum Partai Golkar Momentumnya saya pas bersamaan Akan tetapi kalau mundurnya niatnya sudah mulai dari Juli kemarin tetapi pas momentumnya aja, ucap Yusuf Hamka Saat ditanya soal langkah apa yang akan dilakukan setelah mundur dari Golkar Ia menyebut akan fokus kembali pada pekerja sosial dengan membangun masjid sesuai dengan saran istri, anak, dan menantu Kami sebentar lagi punya cucu September ini Jadi kemudian kami tidak bisa ke luar negeri nanti kalau jadi pejabat publik, ucapnya Pada Senin 12 Agustus 2024 hari ini, Yusuf Hamka diketahui akan memasukkan surat pengunduran diri secara resmi ke DPP Partai Golkar Iya, saya akan ketemu Sekjen Saya akan sampaikan surat-surat Jadi pencalonan saya baik di Jakarta pun saya kembalikan, baik di Jawa Barat saya kembalikan Padahal hasil survei saya lumayan dibawah Kang Emil, mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, ujar Yusuf Hamka Jawa Barat Ridwan Kamil 522